Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hul'ibad Karangan Imam Nawawi al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabbihad Karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah ketiga Pada makolah ketiga ini Imam Ibn Hajar al-Asqolani menuliskan Wa'an Umar radiyallahu anhu Husnut tawaddudi ilan nasi nisful akli Wahusnut su'ali nisful ilmi Wahusnut taldiri nisful ma'i syati Diceritakan dari sahabat Umar radiyallahu anhu bahwa Mencintai yang baik Atau mencintai manusia dengan baik itu merupakan setengah dari akal Dan bagusnya pertanyaan merupakan setengah dari ilmi dan bagusnya takdir merencanakan kehidupan Merencanakan penghasilan itu merupakan setengah dari ma'i syah penghasilan Maksudnya begini Husnut tawaddudi ilan nasi nisful akli Ketika kita bergaul dengan manusia Ini kan ada yang cinta Ada yang benci Cara mencintainya pun ada yang baik Ada yang buruk Nah ketika kita mencintai orang lain dengan cara-cara yang baik Ini merupakan sebagian dari akal Maksudnya perbuatan orang-orang berakal itu pastilah mencintai orang lain dengan baik penjelasannya nanti pada nasi nisful akli Wahusnut su'ali nisful ilmi Bertanya Bagusnya pertanyaan Bermutuhnya sebuah pertanyaan Merupakan setengah daripada ilmu Maksudnya ketika seseorang sudah bisa menyusun pertanyaan dengan baik dan benar Kemudian diajukan kepada para alim ulama Berarti orang tersebut sudah mendapatkan setengah dari ilmu tersebut Setengahnya mana? Nanti ketika ada jawaban di orang alim Wahusnut adbir nisful ma'i syah Jadi bagusnya perencanaan hidup Itu merupakan sebagian dari keberhasilan di hidup Ketika kita melakukan bisnis usaha Kita sudah melakukan perencanaan yang baik, benar, dan matang Itu artinya kita sudah mendapatkan setengah kesuksesan hingga setengahnya lagi Nanti kalau sudah benar-benar su Sukses Sekarang mari kita lihat apa kata Imam Nawawi dalam kitab Nasuhi Walimakola itu utawi makola atali satukan nomor telun ikungan Umar Dan ceritakan sahibnya sayidina Umar Ini berupaya cerita khuslutawat dudi Utawi baguse cinta air mahabbat Tidakese baguse mahabbat Ilang nasih maling menungso ikonis pun akris setengahnya akal Kamar ruwiak ojidradan riwayatakan Kamar ruwak ojidradan riwayatakan Sokoh Ibn Hibban Imam Ibn Hibban Mawqabroni Walpahakir Walpahakir Ngan Jabir Saking sahabat Jabir Bin Abdillah Anan Nabiya S.A.W Muda rotun nasih sodakodun Muda rotun nasih Memikirkan kepentingan manusia adalah sedekah Jadi ada yang mengartikan bahwa ketika kita mau memikirkan kepentingan orang lain Itu berpahala sedekah Atau juga ada yang mengartikan ketika kita meninggalkan dunia demi kepentingan akhirat Itu berpahala sedekah Nah hadis ini Sohi Sohi Ibn Hibban nomor 471 Mujam Al-Awsad nomor 463 Dan Sohabul Iman nomor 8087 Apa maksudnya Muda rotun nasih sodakodun Aimu'la Tofatin nasih tegesi Berlemah lembut kepada manusia Bilkau'li Kelawan perkataan Warpik lilan perbuatan Yekuyu sabu bakal Dan ganjar ngeleha ingata semu'la Muda roeh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aiku anna hu'isdunne kayum latiul Muhammad Iku laya dhummu Oranya lah sohbuk kayum latiul Muhammad Wa amani banganan Jadi Rasulullah itu Tidak pernah mencaci makanan Kalau enak dimakan Gak enak ya Gak dicacar Walayan haru Lan ora Menghardik Sob rasulah Khadiman in pelayan Walaya beribu Lan ora Nukul sohbuk kayum nabi Imroatan In Wong waduh Jadi istirahnya Kalau kita mencintai Orang lain dengan cara baik dan benar Itu merupakan setengah tanda orang Berakal sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muda rotun nasi Soda kotun Lemah lembut kepada manusia itu berpahala sedek Sedekah apa Contoh lemah lembut Contoh lemah lembut Yang pertama tidak mencacat Mencacat atau mencela makanan Yang kedua tidak menghardik para pelayan Dan yang ketiga Tidak memukul kaum perempuan Tidak berarti kaum laki-laki juga boleh dikukul Enggak Jadi kita melakukan sesuatu semata-mata Karena akhirat Karena perintah agama Akusul mudahinati Sewalike mudahinati Wahus nusuali Wahus nusuali Wahus nusuali Jadi pertanyaan Bukan sebarang pertanyaan Tapi pertanyaan yang diajukan kepada para ulah Ulama nanti akan menghasilkan ilmu Kalau diajukan kepada bukan para ulama Nah itu bisa jadi nanti hanya hibah belakang Gilai ingat-course Sampai mencari Soalnya akvasi Ayol I mengatasi piro-piro ilmunya wakib akhir iku nispul maksatnya setengah sakit maksat wahiyah utai maksat iku maksabul insani apa kasab pekerjaan manusia ala niyo maksat yang isyukadadi Hai urib sopoh Insan bisa babi sebab emak isa jadi pekerjaan lah penghidupan atau kehidupan orang jadi kalau kita merencanakan kehidupan kita lebih baik itu artinya setengah dari kehidupan kita itu sudah beres tinggal setengahnya lagi tinggal sembarangan ketika menjalani hidup ya saya kira paham bahwa pada makolah kali ini yaitu makolah yang ketiga dari babi ketiga itu ada tiga nasihat nasihat yang pertama bahwa mencintai sesama manusia merupakan sebagian dari akal nasihat yang kedua bahwa pertanyaan yang baik merupakan setengah dari ilmu lalu mau itu yang ketika posyutat diri nispul ma'isa atau melakukan perencanaan yang baik merupakan setengah dari kehidupan yang baik mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe channel ini rabbana taqobbal minna innaka anta samihul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawadu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati